Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya mempunyai kenalan seorang bruder Dan dulu aslinya orang tidak bisa membayangkan Di paroki daerah transmigran di Sumatera, di Rio Paroki daerahnya namanya Sitium Di situ ada paroki terpencil Dan wilayahnya juga jauh-jauh, luas Maka saudara-saudari yang terkasih Untuk pendidikan, untuk lapangan kerja juga susah Maka teman saya, Romo Irwan Susiananta Yang sekarang bertugas di Kampung Sawah Paroki Santo Servatius Kampung Sawah Nah, beliau pernah tugas juga di Sitium ini Dan dia selalu diikuti seorang anak muda yang culun Bisa dibayangkan anak muda di sana Paling pekerja keras sudah pol dengan keringat Lulus SMA Mau cari pekerjaan juga susah Yang mentereng tentu saja Paling mengikuti orang tua sebagai petani Maka di daerah yang pelosok itu Dan juga orangnya Anak muda itu lulus SMA Dia culun Dan mungkin pakai kacamata hitam karena apa Memang matanya juling pada waktu itu Anak muda itu Dia selalu kemana-mana membawakan tas Romo Paroki-nya Termasuk Romo Irwan tadi Anak muda ini dengan tekun Selalu ikut ke stasi-stasi Ngantar Romo Supaya kesulitan-kesulitan Romo bisa tertangani Dia bisa membantu Menyiapkan Misa Membawa perlengkapan Misa Untuk ke stasi Dan semua saja dia kerjakan Sebagai volunteer Semacam voluntary activity Maka dia dengan senang membantu Romo itu Kemudian lama-lama Romo-Romo sebelumnya juga dia bantu Lama-lama dia kemudian menemukan Bahwa ternyata Dia juga tertarik Untuk menjadi biarawan Yaitu seperti Romo-Romo tadi Di Romo SJ Dan dia menjadi Bruder SJ Dalam proses kemudian Kontak dengan aksi panggilan Promotor panggilan Dari Serikat Yesus itu Kemudian lama-lama dia mulai tertarik Diterima di Novisiat Dan masuk di Novisiat Saya sempat ketemu Bruder ini Waktu itu masih muda ya Masih junior Mereka Dia bersama teman-temannya Melaksanakan program Juniorat Di Manila Di Filipin Untuk belajar Bahasa Inggris Satu tahun Setelah itu pulang kembali Ke Indonesia Semacam program Juniorat Begitu Supaya juga mengenal yang lain-lain Dan untung Disitu rektornya orang Amerika Romo John Miss Sekarang sudah meninggal Dan Romo itu sangat baik Maka dia melihat Pemuda itu Yang jadi Bruder Dari Indonesia Matanya juling Ini mengganggu kerasulan Maka harus dioperasi Toh Untuk operasi Tidak mahal Maka kemudian Dia dioperasi Diluruskan lagi Dan kemudian Orangnya menjadi cakep Tidak colun lagi Tetapi pede Karena sampai ke Manila Keluar negeri Dia juga belajar Bahasa Inggris Mulai lancar Dia ikut seperti Frater-frater yang lain Belajar S1 Filsafat Triarkara Dan kemudian Seperti Syarat pendidikan minimal Calon imam Dan dia pun merasa Sebagai Bruder Yang siap diutus Selama tidak ketemu Bruder itu Anak muda itu Tetapi Sudah ganteng Karena Julingnya sudah Diluruskan lagi Sudara-sudari yang terkasih Tidak menyangka Orang dari pedalaman Sitium Daerah transmigrasi dulu Yang Memang belum berkembang Tidak Apa Secara ekonomi Tidak berkembang Secara drastis Tetapi juga Perjuangan Dari keluarga Dengan tingkat ekonomi Yang tidak pernah Didengar Keberhasilannya Atau Mungkin juga ya Hanya Apa Semacam Mengikuti Naluri Sebagai Petani Yang harus Pertahan hidup Dan dia pun Kemudian Mempunyai hati Yang baik Voluntari Hati yang Solidaritas Untuk membantu Para pelayan Yaitu Romo-romo itu Dan dia Akhirnya Menjadi pelayan itu Dia menjadi Penjala Manusia Sudara-sudari Yang terkasih Hari ini Merupakan Hari pertama Setelah Masa Natal Yaitu Masuk Masa Biasa Warna Liturgi Hijau Dan Bacaan pertama Adalah Karya-karya Yesus Yesus Berkarya Dan dimulai Dengan Memanggil Murid-muridnya 12 murid Untuk Akhirnya Dikader Secara khusus Mewartakan Kabar Tuhan Sendiri Bertobatlah Kerajaan Allah Sudah dekat Maka Yesus Kemudian Mendekati Simon Petrus Dan Andreas Yang Sedang Membersihkan Jalannya Kemudian Juga Jakobus Dan Johannes Anak-anak Sebedius Yang Sedang Membersihkan Jalannya Mereka Petan Nelayan-nelayan Yang sederhana Nelayan-nelayan Yang Tidak Punya Pendidikan Tinggi Nelayan-nelayan Yang Hanya Membersihkan Atau Hidupnya Berdasarkan Danau Galilea Dimana Mereka Mencari Ikan Sebagai Sumber Penghidupan Disitu Mungkin Sebedius Jakobus Dan Johannes Anaknya Dari Sebedius Bapak Sebedius Ini Agak Tinggi Tingkatnya Sebagai Nelayan Karena Mereka Punya Orang-orang Upahan Tadi Diceritakan Dalam Injil Bahwa Johannes Dan Jakobus Baru Membersihkan Jalannya Ketika Dipanggil Yesus Langsung Meninggalkan Jalannya Dan Orang-orang Upahannya Itu Agak Elit Sedikit Kalau Petrus Dan Andreas Itu Sederhana Semua Dikerjakan Sendiri Nah Sudara-sudari Yang terkasih Nanti Kalau kita Dalami Siapa Para Murid Yesus Dari 12 Itu Yang utama Nelayan Yang selalu Diceritakan Berulang-ulang Di dalam Injil Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia Nelayan Ada Pemungut Cukai Pekerjaan Yang sangat Dibenci Yaitu Mateus Ada Pemberontak Yaitu Judas Tadeus Judas Iskariot Bahkan Itu Yang mengkhianati Yesus Ada Yang sedikit Terpelajar Sebagai Orang Israel Yaitu Bartolomeus Dan Filipus Dan Beberapa Orang Lagi Maka Saudara-saudari Yang terkasih Kita Bisa Melihat Mereka Sederhana Sederhana Mereka Bukan Orang Yang Hebat Yang Terpelajar Tetapi Orang Yang Biasa-biasa Saja Yang Kadang Hanya Hidup Dengan Segala Pekerjaan Hari Itu Habis Hari Itu Tidak Punya Simpanan Lagi Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Mari Kita Coba Kenangkan Apakah Kita Juga Merasa Grogi Minder Tidak Pantas Kalau Dipanggil Tuhan Tidak Harus Menjadi Bruder Atau Romo Apalagi Yang Sudah Berkeluarga Tetapi Menjadi Pelayan Pelayan Tuhan Menjadi Pewarta-pewarta Dari Kabar Sukacita Tuhan Menjadi Alat Instrumen Tuhan Untuk Menyampaikan Penepusan Pembebasan Dan Juga Kabar-kabar Gembira Yang Diputuhkan Oleh Masyarakat Zaman Sekarang Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Mari Kita Syukuri Apa Yang Sudah Diberikan Tuhan Berkat Tuhan Yang Ada Dalam Diri Kita Dan Kita Akan Menggunakannya Tidak Takut-takut Tidak Malu-malu Tetapi Siap Sedia Diutus Oleh Tuhan Apapun Tugasnya Sehingga Kita Sebagai Anak-anak Allah Pantas Menyambut Tuhan Sendiri Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tidak 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 Tidak